Hai kong-kong-kong ke-2 sipa ilmeh tuh bahwa juali di ongho suuh ilmeh di temo damo Halo semua kembali lagi di channel ultramine di video kali ini gue membuat tutorial bagaimana cara membuat video boomerang cek seperti yang ada di tiktok tapi sebelum kita memulai video tutorialnya langkah baiknya kalian klik tombol subscribe nya terlebih dahulu dan like video ini jika video ini bermanfaat buat kalian dan gunakan kolom komentar dengan bijak Oke langsung aja ke tutorialnya yang pertama kalian lakukan adalah kalian buka aplikasi vn edit video ya kalian klik tanda plus kemudian new project di sini kalian memilih video kalian memilih disini kalian yang pertama adalah kalian memilih foto sebuah foto satu foto 5 video 5 video bumerang ya kalian pilih setelah kalian pilih kalian klik saja icon biru tanda panah icon biru yang ada di bawah setelah itu kalian masukkan lagu ya karena gua sebelumnya sudah mendownload lagunya jadi ini sudah ada lagunya kalian pilih choice dan kalian atur disini dimana kalian akan memulai memulai lagu tersebut kalian atur kalian geser-geser supaya pas ya gimana kalian akan memulai lagunya video nya tersebut jika dirasa menurut kalian udah pas kalian checklist saja kalian atur durasi dari video bumerang tersebut dengan klik speed kalian geser irreguler dan dipilih di 1,5 setelah itu kalian checklist yang tengah apply to all untuk semuanya kemudian kalian juga atur dari durasi foto tersebut foto yang pertama kalian atur supaya durasinya nanti lebih pas 15 detik jika menurut kalian videonya sudah pas atau durasinya sudah pas kalian bisa tambahkan tulisan di video tersebut contohnya tambahkan tulisan bumerang cek kalian juga bisa memilih fontnya font atau jenis jenis huruf jika sudah kalian pilih checklist kalian atur tata letaknya biar supaya pas selamat menikmati disini hapus dulu terhapus terlebih dahulu di akhir video ya karena itu bawaan dari aplikasi VN tersebut kalian hapus aja yang di akhir video kemudian kalian juga bisa menambahkan transisi ya di transisi setiap perpindahan dari video bumerang pertama atau dari foto yang pertama kemudian pindah ke video bumerang yang pertama kemudian berpindah lagi ke video bumerang yang kedua kalian bisa atur di situ transisinya atau kalian bisa menambahkan transisi menurut selera kalian sendirilah biar lebih menarik dan lebih bagus dilihat disini kita juga mengatur durasi dari transisi tersebut ya biar agak tidak terlalu memotong terlalu banyak bagian dari video-video yang kita gunakan atau video bumerang yang kita gunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika menurut kalian sudah selesai atau kalian sudah mantap dengan editan kalian kalian bisa mengexport mengexport nya atau kalian bisa menyimpannya dengan klik tek ekspor di pojok kanan atas Oke mungkin segitu aja tutorialnya Dari gue Sekian Dadah Sampai jumpa